Darah Pendekar Jilid 25 Mana hasil buruan kalian? Apakah sudah habis terjual semua? Airh, agaknya kalian lupa untuk menyisihkan daging kijang untukku katanya ramah. Seorang di antara mereka yang pipinya codet bekas terluka kuku harimau, mengeluh dan menjawab, Ah, Akiu, engkau tidak tahu betapa sialnya kami. Sebetulnya kami telah memperoleh hasil buruan yang lumayan juga. Akan tetapi kembangan sore kami bertemu dengan pasukan tentara yang banyak sekali dan mereka itu dikaulau orang-orang yang memiliki ilmu seperti iblis. Hasil buruan kami dirampas semua, bahkan nyaris kami dibunuh kalau kami tidak cepat-cepat melarikan diri, tapi... Tapi kalian adalah orang-orang gagah pemilik warung itu merasa penasaran. Hem, apa daya kami melawan pasukan besar? Apalagi mereka dikawal oleh orang-orang kanghou yang menyeramkan. Bayangkan saja, seorang di antara mereka yang seperti raksasa makan seekor anak harimau hidup-hidup-hidup-hidup mata pemilik warung terdelalak. Ya, induk harimau kami robohkan dan tewas, anaknya masih hidup kami tangkap. Ketika dirampas oleh mereka raksasa itu langsung menerkam anak harimau dan tanpa membunuhnya lebih dulu, tanpa memanggang dagingnya, begitu saja leher anak harimau itu digigit dan darahnya dihisap, hiih-hiih pemilik kedai itu bergidik dan nampak ketakutan, lalu mengundurkan diri untuk mempersiapkan hidangan bagi empat orang langganannya. Tentu saja Liu Pang dan peklian yang mendengarkan semua itu merasa tertarik dan juga girang. Besar kemungkinan yang diceritakan mereka itu adalah pasukan musuh yang mereka sedang kejar dan cari. Ah, keamanan terancam oleh perang Liu Pang mendekati mereka dan berkata, kami orang-orang dusun sungguh merasa bingung harus mengungsi kemana. Kalau boleh saya bertanya, dimanakah saudara sekalian bertemu dengan pasukan itu dengan gaya bahasa dusun? Liu Pang dapat mengelabungi empat orang pemburu itu yang agaknya masih merasa tegang sehingga mereka suka sekali menceritakan pengalaman hebat yang baru saja mereka temui itu. Dengan pancingan-pancingan yang tidak kentara, akhirnya Liu Pang dapat mengumpulkan keterangan bahwa pasukan itu adalah pasukan besar yang mengawal iring-iringan kereta para pembesar beserta keluarganya, dan bahwa di antara para pemimpinnya terdapat orang-orang kengow yang menyeramkan. Dari keterangan mereka, Liu Pang dapat mengetahui bahwa semua tokoh ban KW itu telah lengkap bersama pasukan musuh itu. Dengan aksi seolah-olah ketakutan dan hendak cepat pulang untuk mempersiapkan keluarganya mengungsi, Liu Pang mengajak peklian meninggalkan kedai dan kota kecil itu. Wah, sungguh berbahaya. Semua tokoh ban KW itu agaknya sudah lengkap berkumpul dan membantu pasukan musuh. Belum lagi tokoh-tukoh sesat yang lain dan belum kita ketahui. Mari kita cepat menyusul dan menyelidiki keadaan mereka, akan tetapi, ketika mereka tiba di tepi kota, mereka melihat dua orang laki-laki tua berjubah coklat sedang berjalan dengan cepat. Melihat mereka, Liu Pang berbisik kepada muridnya, lihat, orang-orang Liu Pang itu lagi. Mau apa mereka? Dan di mana lai Goan Suwe yang mereka culik guru dan murid ini cepat membayangi mereka yang berjalan cepat keluar kota. Baiknya mereka menjambil jalan di sepanjang jalan umum yang cukup ramai sehingga perbuatan guru dan murid itu tidak menarik perhatian. Pek Lian yang pernah bentrok dengan kedua orang kakek Lyong Iparik itu, memenamkan topinya lebih dalam untuk menyembunyikan mukanya. Dua orang berjubah naga itu menuju ke sebuah kedai arak yang berdiri terpencil sendirian di sebuah tikungan jalan. Disinilah para pedagang, perantau, dan mereka yang kebetulan lewat di jalan raya ini, melepaskan lelah dan makan minum. Melihat warung arak ini, Teg Lian terkejut. Suhu, Teocu pernah melihat tempat ini, ia lalu menceritakan betapa ia pernah bersama Sengkun dan Buie. Hang dalam perjalanan mencari ayahnya dahulu itu, sampai di warung ini. Disinilah ia berjumpa dengan Ahai yang menjadi tukang pengantar arak dan kusir gerobak arak. Di tempat ini pula muncul tokoh-tokoh sesat anak buah raja kelelawar, yaitu San Hekhou dan si buaya sakti yang kemudian menawan Sengkun dan Ahai. Liu Pang berbisik kepada muridnya agar berhati-hati. Setelah dia meneliti penyamaran muridnya dan merasa yakin bahwa penyamaran itu cukup sempurna, mereka berdua lalu memasuki warung itu pula, memilih tempat di sudut sebelah dalam. Matahari mulai condong ke barat dan wajah mereka tertutup bayangan dinding, akan tetapi dari tempat itu mereka dapat melihat dua orang Liu Pang itu dengan jelas. Dua orang Liu Pang itu duduk di kursi agak luar dan tak lama kemudian, selagi mereka berdua minum, datanglah seorang pemuda yang memakai jubah hijau. Pemuda itu disambut oleh kedua orang Liu Pang, duduk semeja dan mengeluarkan sehelai surat untuk diserahkan kepada dua orang itu. Tiba-tiba nampak, bayangan orang berkelebat cepat dan tahu-tahu seorang wanita cantik telah menerjang ke arah kakek jubah coklat yang tinggi besar dan yang sedang membaca surat. Penyerangan itu dibarengi bantuan dua orang lain yang juga menyerang si pemegang surat sedangkan wanita cantik itu memukul tangan yang memegang surat untuk merampas surat itu. Hebat dan cepat sekali gerakan wanita cantik itu bersama dua orang kawannya, akan tetapi kakek jubah naga itu lebih hebat lagi. Dia memang terkejut diserang tiba-tiba, akan tetapi sambil mementak keras, kedua tangannya bergerak dan tubuhnya bangkit berdiri. Sekaligus dia menangkis dan akibatnya, wanita cantik itu bersama dua orang kawannya terdorong sampai terjenkang dan terhuyung. Akan tetapi, surat yang dipegang oleh kakek jubah naga itu terlepas dan terdorong oleh angin pukulan mereka yang berkelahi, surat itu terbang ke dekat meja di mana Liupang dan Pek Lian duduk. Dua orang kakek Luyong Ipang itu memang lihai bukan main. Padahal, dengan kaget sekali Pek Lian mengenal bahwa wanita cantik itu adalah Pek Pisiao Kwei Si Maling Cantik, tokoh sesat yang amat lihai itu. Dan empat orang temannya juga kesemuanya memiliki gerakan yang lihai tanda bahwa mereka bukan orang-orang sembarangan. Namun, mereka berlima itu kewalahan menghadapi dua orang kakek Luyong Ipang. Bahkan, kakek Luyong Ipang yang tinggi besar, yang dikenal oleh Pek Lian sebagai Bong Kim Chu yang pernah menyerbu ke rumah keluarga Bu Kek Siang, dengan tendangannya membuat Maling Cantik kembali terhuyung. Ketika itu, Maling Cantik hendak menubruk surat yang terlepas tadi, akan tetapi ia terhuyung oleh tendangan dan kakek Bong Kim Chu kini telah menyambar kembali suet yang tadi terlepas dan memasukkannya ke dalam saku jubahnya. Melihat betapa ia dan kawan-kawannya kewalahan, si Maling Cantik lalu mengeluarkan suara tinggi melengking, lalu bersama empat orang kawannya ia pun meloncat keluar warung melarikan diri. Dua orang kakek jubah coklat tidak mengejar, melainkan cepat membayar harga minuman dan meninggalkan tempat itu pula. Tinggal Liupang dan Pek Lian yang masih duduk di situ. Warung itu sudah sepi karena perkelahian tadi membuat semiwa tamu lari cerai berai ketakutan. Tadi aku sempat membaca beberapa huruf di surat itu. Sayang aku tidak dapat merampasnya. Aku membaca beberapa huruf yang penting, yaitu kata-kata kaisar, pemberontakan, dan pesanggerahan hutan cemara. Huruf-huruf itu dapat memberi petunjuk. Tentu ada hubungannya dengan kaisar, juga dengan pemberontakan, dan apa artinya pesanggerahan hutan cemara itu? Suhu Pek Lian bertanya. Aku sedang memikirkan itu ah, sekarang aku ingat, tak jauh dari sini, di puncak bukit terdapat sebuah hutan cemara dan memang di situ terdapat sebuah pesanggerahan milik kaisar yang digunakan untuk beristirahat di waktu berburu di hutan-hutan liar di balik bukit. Tentu ada apa-apa di sana. Mari kita ke sana mereka lalu membayar harga minuman dan meninggalkan pemilik kedai yang mengomel panjang pendek karena perkelahian itu amat merugikannya. Banyak tamu yang lari tanpa lebih dulu membayar harga makanan dan minuman, juga ada beberapa buah bangku dan meja yang rusak, belum lagi perabot-perabot makan yang pecah-pecah. Hutan cemara itu memang merupakan tempat indah dan tidak mengherankan apabila kaisar memerintahkan pembangunan sebuah pesanggerahan di tempat ini. Hutan itu cukup luas dan di tengah-tengah hutan, di kurung pohon-pohon cemara, terdapat sebuah danau. Pesanggerahan yang merupakan bangunan indah itu berdiri di tepi danau, agak ke tengah sehingga sebagian besar bangunan itu dikelilingi danau. Air danau yang jernih memantulkan bayangan pesanggerahan, mendatangkan pemandangan yang amat indah. Liut pang dan pekelian tiba di hutan itu menjelang tengah malam. Dengan hati-hati sekali mereka memasuki hutan. Ketika mereka menyelinap di antara pohon-pohon cemara memasuki hutan hendak menuju kebangunan pesanggerahan di tepi danau, tiba-tiba mereka mendengar suara orang berkelahi dan dengan berindah-indah mirka pun menuju ke arah suara itu. Setelah mereka dapat mendekati tempat perkelahian itu, di bawah sinar bulan mereka dapat mengenal tiga orang yang sedang berkelahi itu. Kiranya pemuda Tai Bongpai, yaitu Songbun Kwei Kwasantek, putera ketua Tai, Bongpai yang lihai dan yang bersekongkol dengan orang-orang asing dan para pembesar yang mengkhianati pemerintah, kini sedang bertanding di Keroyok II oleh orang-orang berjubah biru dan rambutnya riap-riapan. Di situ berdiri pula empat orang berjubah hijau menonton perkelahian. Kini nampak betapa Kwasantek si setan berkabung itu mengeluarkan ilmu silatnya yang aneh, yaitu ilmu silat pukulan mayat hidup dan seorang di antara kedua pengeroyoknya yang menangkis pukulan itu, terijengkang. Seperti lengan mayat yang kaku, Kwasantek mencengkeram ke depan, ke arah orang kedua yang mengeroyoknya sambil membalikan tubuh. Orang ini pun menangkis dengan tangan kirinya. Plak dan tubuh orang ini pun terpelanting. Akan tetapi, kedua orang jubah biru itu pun lihai sekali. Mereka sudah mampu berlomcatan bangun kembali dan dibantu oleh empat orang kawan mereka yang berjubah hijau, mereka maju lagi. Kwasantek dikeroyok enam orang yang lihai. Namun, pemuda tampan berwajah dingin menyeramkan seperti wajah mayat ini tidak gentar dan gerakan-gerakannya yang aneh membuat enam orang pengeroyoknya bahkan kewalahan. Akan tetapi, seorang di antara dua kakek berjubah biru kini mengeluarkan suitan-suitan nyaring, agaknya untuk memanggil teman-temannya. Melihat ini, Kwasantek terkejut sekali. Tadinya dia sedang melakukan penyelidikan ke daerah yang akan dilewati barisannya. Tak disangkanya di situ bertemu dengan orang-orang Liong Ipang yang lihai dan agaknya banyak anggota Liong Ipang berada di situ. Untung dia hanya bertemu yang berjubah hijau dan biru saja, yang tingkatnya masih belum tinggi. Kalau berjumpa dengan yang tingkatnya lebih tinggi, tentu dia celaka. Berpikir demikian, KWU Santek berkelebat pergi melarikan diri dari tempat itu. Liudpang yang mengintai merasa bimbang. Ingin dia membayangi pemuda Tai Bongpai itu, akan tetapi dia pun ingin sekali menyelidiki apa yang dilakukan oleh perkumpulan Liong Ipang. Maka mereka berkumpul di tempat ini. Dia mengambil keputusan untuk menyelidiki tempat itu. Apalagi, pemuda Tai Bongpai itu lihai sekali. Kalau dia bersama muridnya melakukan pengejaran dan membayanginya, hal itu amatlah berbahaya. Dia harus menyelidiki barisan itu dengan care yang lebih aman dan bersembunyi. Setelah KWU Santek pergi, seorang di antara dua kakek berjubah biru itu berkata kepada teman-temannya, orang itu lihai sekali. Seorang yang berkepandaian tinggi telah menemukan tempat ini. Mungkin dia tadi seorang di antara kaki tangan Perdana Menteri Lisu dan sekutunya. Siapa tahu kalau orang tadi diutus untuk mencari Tong Tai Hiap. Kita harus cepat memberi laporan ke dalam. Hayo enam orang itu lalu memasuki hutan. Liupang memberi tanda kepada muridnya dan mereka pun cepat membayangi. Bulan kadang-kadang tertutup awan sehingga memudahkan guru dan murid ini melakukan pengintaian tanpa diketahui enam orang itu. Akan tetapi, ketika enam orang itu dimasuki bangunan pesanggerahan, Liupang tidak berani mengambil jalan dari pintu depan. Dia mengajak muridnya untuk mengambil jalan dari belakang, melalui air danau dan mereka berenang di antara pohon-pohon teratai yang rimbun. Karena permukaan air itu cukup gelap, dengan agak menjauh dari gurunya, Pek Lian berani berenang dengan telanjang bulat, membawa pakaiannya di atas kepala. Juga Liupang yang berenang lebih dahulu, melepaskan pakaiannya. Setelah tiba di bagian belakang bangunan, barulah mereka mengenakan pakaian mereka. Mereka bergantung pada tiang-tiang bangunan dan menanti dengan hati-hati sekali. Dalam keadaan seperti ini, Pek Lian termenung. Banyak sudah yang aneh-aneh di alaminya semenjak ayahnya ditawan, semenjak di istana terjadi kekacauan. Kini hidupnya sebatang kara dan setelah kini berdekatan dengan gurunya, baru terasa olehnya bahwa di dalam diri gurunya ini dia menemukan pengganti segala galanya. Pengganti orang tua, juga pengganti guru-gurunya yang kebanyakan telah dugur dalam perjuangan, pengganti sahabat-sahabatnya yang kini berpisah darinya. Kalau dia teringat kepada Anghai, jantungnya masih berdebar keras. Entah bagaimana, di dalam hatinya terdapat suatu perasaan yang aneh terhadap pemuda yang aneh itu. Akan tetapi, ia pun harus mengakui bahwa gurunya ini juga mendapatkan tempat yang istimewa dalam hatinya. Liupang yang usianya belum ada 40 tahun ini juga hidup sendirian. Istrinya gugur dalam perjuangan pula dan belum mempunyai anak. Dan ia pun dapat merasakan sesuatu yang aneh dalam pandangan Liupang terhadap dirinya, walaupun ia tidak berani memastikan apakah gurunya itu japtuh cinta kepadanya, seperti juga ia sendiri tidak tahu apakah ia mencinta Anghai, ataukah mencinta Liupang, bahkan ia tidak tahu pasti apakah ada orang yang dicintanya. Tiba-tiba gurunya memberi isyarat. Mereka tadi duduk di tiang melintang di permukaan air. Ada suara di sebelah kiri dan suhunya kini sudah memanjat tiang bangunan yang terendam air. Ia pun mengikuti jejak gurunya, memanjat tiang kedua. Setelah tiba di atas, kini mereka dapat mengintai ke dalam, juga suara mereka yang sedang bercakap-cakap di dalam itu terdengar cukup jelas. Mereka berdua mengenal suara Tong Ciak yang berjuluk Pek Lui Kong itu. Si pendek cebol yang amat lihai dan menjadi jagoan istana itu. Liupang dan Pek Lian mengintai dan Pek Lian merasa jantungnya seperti hendak copot saking kagetnya. Pek Lui Kong Tong Ciak yang lihai itu ternyata sedang bercakap-cakap dengan seorang kakek berambut putih yang amat dikenalnya dan kakek ini bahkan lebih sakti dibandingkan dengan Tong Ciak. Kakek itu berpakaian serba putih sederhana dan dia bukan lain adalah Yap Cukyat atau Yap Lojin, ketua Tian Kiyampang, ayah kandung Yap Kim dan ayah angkat Yap Kiong Li. Untunglah bahwa air danau itu mengeluarkan bunyi. Riak air itulah yang menyelamatkan guru dan murid itu sehingga kemunculan mereka tidak didengar oleh dua orang sakti yang berada di dalam pesanggerahan. Si Malaikat Halilintar Tong Ciak tidak memakai pakaian seragam, melainkan memakai pakaian biasa dan sebuah topik caping lebar. Kiranya dia sedang menyamar. Sikapnya amat menghormat terhadap Yap Lojin dan suaranya seperti orang melapor kepada atasannya ketika dia berkata, Locian Pua, ternyata bahwa Kaisar telah benar-benar dibunuh oleh mereka. Persekutuan pengkhianat itu telah menyewa orang-orang dari golongan hitam untuk menjatuhkan Seri Baginda Kaisar. Kaisar telah dibunuh oleh mereka di pantai timur. Rencana ini sebenarnya telah diketahui Seng Putri Siang Ho Nyo Nyo, dan beliau telah mengutus saya ke tempat itu. Namun, kedatangan saya terlambat. Kaisar telah mereka bunuh dan saya hanya mampu merebut dan melarikan jenazah Seri Baginda saja, Yap Lojin mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Kelemahan Seri Baginda sendirilah yang menciptakan munculnya pengkhianat-pengkhianat. Sementara itu, Liu Pang merasakan tubuhnya menjigil. Kaisar telah dibunuh oleh para pengkhianat itu. Betapapun juga, dia masih mempunyai perasaan setia kepada Kaisar dan mendengar nasib Kaisar itu, tanpa disadarinya, kedua matanya menjadi basah. Kaisar dibunuh orang dan jenazahnya sampai dibuat terbutan 16. Saya berhasil menyembunyikan jenazah itu dan membawanya sampai ke sini, Lociampuwa. Sangguh bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Pengkhianat-pengkhianat itu mengerahkan tokoh cukoh sesat untuk merebut kembali jenazah Kaisar. San Hekho dan si buaya sakti yang lihai itu selalu membayangi saya. Mereka ingin merebut jenazah karena mereka membutuhkannya untuk menjadi bukti kematian Seri Baginda. Tanpa adanya bukti jenazah tak mungkin mereka dapat mengangkat Kaisar baru menurut pilihan mereka. Demikian sukarnya saya melarikan jenazah Seri Baginda sehingga terpaksa saya sembunyikan ke dalam pedati ikan asin, Yak Lojin mengangguk-angguk. Sungguh buruk sekali nasib Seri Baginda. Akan tetapi engkau bertindak benar, demi tugasmu. Perdana Menteri Lisu dan kawan-kawannya memang berusaha mati-matian untuk merebut kekuasaan. Mereka telah berhasil menyingkirkan Pangeran Mahkota. Bahkan Jenderal Bengtian juga mereka singkirkan bersama Seng Pangeran, juga para pembesar. Yang jujur, mereka sudah mencalonkan pula Pangeran pilihan mereka sendiri untuk diangkat menjadi Kaisar, tentu saja Pangeran yang dapat menjadi boneka mereka. Mereka ingin menggantikan Kaisar secepat mungkin sebelum Pangeran Mahkota dan Jenderal Bengtian kembali dari perang di perbatasan, Liu Pang termangu-mangui mendengarkan itu semua. Kaisar telah dibunuh. Keadaan di istana dalam kemelut. Pangeran Mahkota disinkirkan. Mereka saling memperebutkan kekuasaan, tanpa mengetahui ban wakini pasukan-pasukan pemerontak dari daerah bersama pasukan asing sudah mendekati Kota Raja dan siap menyerbu dan menguasai Kota Raja. Kemudian terdengar suara kakek itu, halus penuh keharuan, Tong Ciyangkun, setelah Seri Baginda Kaisar wafat, perlukah beliau disiksa lagi dengan membiarkan jenazahnya membesuk? Apakah tidak lebih baik kalau kita membakar saja jenazah itu? Saya sudah memikirkan hal itu, akan tetapi sungguh sayang bahwa hal itu tidak mungkin dapat kita lakukan, lociampuwa. Para sesepuh dan yang berwenang di istana tidak akan dapat mengangkat Kaisar baru kalau Kaisar lama belum wafat dan sebagai buktinya tentu harus ada jenazah beliau. Kalau kita bakar jenazah itu, nanti apabila putra mahkota pulang, tentu akan terdapat kesukaran dalam mengangkatnya sebagai Kaisar baru. Bukti berupa abu tentu kurang meyakinkan, apalagi kalau diingat bahwa terdapat banyak pihak yang menghendaki diangkatnya pangeran yang jahat itu benar pula. Apa yang kau katakan, Tong Ciyangkun, Selain itu, Sri Baginda Kaisar sendiri selama hidupnya sangat mendambakan agar hidupnya langgeng. Beliau pergi kemana-mana, kadang-kadang sendirian saja, hanya karena ingin mencari ilmu hidup abadi. Beliau pernah berkata kepada saya bahwa beliau tidak menginginkan badannya rusak sampai akhir jaman, yak lojin mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Aku pun sudah mendengarkan hal itu. Beliau terlalu dipengaruhi oleh pelajaran agama itu, akan tetapi secara keliru sehingga beliau menghendaki hal yang aneh-aneh. Itulah sebabnya beliau suka mengembara seorang diri, ke tempat-tempat sepi, ke gunung-gunung tanpa pengawal sehingga kesukaan beliau itu kini dimanfaatkan oleh pengkhianat lis untuk menghadang dan membunuhnya, masih untung saya berhasil mengamankan jenazahnya sehingga niat busuk mereka itu gagal, pada saat itu terdengar bunyi langkah orang dan muncullah enam orang murid Luong Ipang di ambang pintu. Ketika dua orang berjubah coklat itu memandang ke dalam ruangan dan melihat Yaploh Jin, mereka terkejut sekali dan seperti orang bingung. Ah! Maaf! Kami, kami tidak tahu bahwa Yaploh Jiampu berada di sini. Kata Bong Kim Chu dengan gugup sambil memberi hormat, diturut oleh para sutenya pula yang kesemuanya memandang dengan alis berkerutanda bahwa hati mereka tidak senang. Hmm, Bong Kim Chu, apa artinya kemunculanmu yang tiba-tiba ini bersama saudara-saudaramu, dan apa artinya sikapmu yang gugup ini? Yaploh Jin yang mengenal baik murid-murid sahabatnya itu menegur. Bong Kim Chu menjawab dengan hati-hati, Yaploh Jiampuwal, kami pernah menerima tugas dari Suhu agar turut melindungi jenazah Seri Baginda Kaisar. Suhu mendengar desas-desus bahwa Raja Kelelawar sendiri akan keluar membantu anak buahnya mencari dan merampas jenazah itu. Hmm, begitukah? Dan di mana adanya Suhumu sekarang Suhu juga sedang berkeliling untuk mencari Raja Kelelawar dan menghadapinya Bong Kim Chu, apalagi yang hendakkah sampaikan kepadaku? Bicaralah tanya pula Yaploh Jin melihat betapa pandang matah, Tokoh Leong Ipang itu masih membayangkan keraguan dan kebingungan. Bong Kim Chu cepat menjual dengan hormat. Saya sendiri merasa bingung dan hanya karena perintah Suhu maka saya berani menyampaikan hal ini kepada Loh Jiampuwal. Saya dan Sute ini menerima tugas untuk menyelamatkan Jenderal Lai dari tawanan kaum pemberontak Leopang dan ketika kami melaksanakan tugas itu, kami melihat hal yang amat mengejutkan hati, yaitu bahwa kedua putra Loh Jiampuwal, saudara Yap Tiong Li dan Yap Kim, berada bersama para pemberontak itu, bahkan mereka telah membantu pasukan pemberontak Leopang. Hem wajah kakek itu berubah merah dan juga berduka, sedangkan si cebol Tong Ciak tidak berani mengangkat mata memandang, maklum betapa terpukulnya hati ketua Tian Kiampang itu ketika mendengar berita ini. Dia sendiri tidak merasa heran karena mendengar betapa para pendekar banyak yang membantu gerakan Leopang. Dan para murid Tian Kiampang memang sejak dahulu menganggap diri mereka sebagai pendekar. Sejenak suasana menjadi sunyi, seolah-olah mereka semua tenggelam dalam lamunan masing-masing. Kembali terdengar langkah-langkah kaki dan kini muncul dua orang gadis cantik yang segera menjatuhkan diri berlutut di depan Yap Lojin. Melihat dua orang gadis ini, hampir saja Pek Lian berseru memanggil. Mereka adalah Pek In dan Ang In, dua orang murid dan juga pengawal pribadi Siang Ho Nyo Nyo yang sudah dikenalnya dengan baik itu. Akan tetapi teringat bahwa ia sedang mengintai bersama gurunya, Leopang, yang merupakan pemimpin pergerakan para pendekar, tentu saja ia menahan diri dan sama sekali tidak berani mengeluarkan suara. Suhu, Teo Chu berdua diutus oleh Subo untuk menjemput Suhu. Ini surat dari Subo yang harus Teo Chu haturkan kepada Suhu, Pek In mengeluarkan sepucuk surat yang diberikannya kepada Yap Lojin. Dengan sikap tenang, walaupun hatinya masih terpukul oleh berita tentang kedua orang puterannya tadi, Yap Lojin menerima dan membuka surat dari istrinya yang lalu dibacanya itu. Isi surat itu menyatakan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Beng Tian dan Putra Mahkota, mengalami gempuran-gempuran musuh dari luar dan kini mengundurkan diri sudah mendekati Kota Raja. Juga barisan pemberontak sius yang yeu yang makin kuat itu makin mendekati Kota Raja. Karena itu Yap Lojin diminta datang oleh bekas istrinya itu untuk berunding dan membantunya ikut nimikirkan keadaan Kota Raja yang semakin gawat. Sejenak Yap Lojin termangu-mangu, lalu menarik napas panjang, terdengar dia mengeluh duka. Ah, agaknya Tian telah menentukan semuanya, agaknya saat-saat terakhir dari dinasti Chin Si Hong Teh sudah berada di ambang pintu. Kalau orang lain yang berani mengeluarkan ucapan seperti ini tentu akan dianggap pemberontak dan mungkin ditangkap, akan tetapi karena yang mengucapkan adalah Yap Lojin dan semua orang tahu bahwa kakek ini benar-benar berduka, maka mereka semua kelihatan prihatin dan suasana menjadi sunyi. Hati siapa yang tidak akan menjadi prihatin memikirkan keadaan kerajaan di saat itu. Kaisar telah tewas dalam keadaan amat menyedihkan. Semua pejabat yang setia, seperti Jenderal Beng Tian, Putra Mahkota, Syeng Hong Nyo Nyo, Tong Chiak, dan juga mereka yang berpihak kerajaan menentang para pemberontak seperti Yap Lojin dan Liong Ipang, agaknya kini tidak akan dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan istana dan kerajaan. Mereka harus menghadapi dua pemberontakan yang kuat, yaitu pemberontakan barisan Syus Yang Yew dan juga barisan Liupang. Padahal di dalam tubuh pemerintah sendiri muncul sekelompok musuh dalam selimut di bawah jah pimpinan Perdana Menteri Li Su, Pangeran Kedua, dan Kepala Taekam Chow Kau. Pengkhianat-pengkhianat ini bahkan tidak segan-segan untuk menarik golongan hitam untuk membantu mereka. Yap Locian Pual, kata Bong Kim Cusi Jubah Coklat, pada saat ini, barisan besar Liupang juga sudah tiba di daerah Kota Raja. Negara kita benar-benar terjepit, sedangkan para pejabat di istana yang gila kekuasaan hanya saling memperebutkan kekuasaan, Yap Locian menghela nafas dan si pendek Tong Ciak mengerutkan alisnya sambil mengepal tinju. Yap Locian lalu bangkit dan berkata kepada jagoan cebol itu, Sayang aku tidak dapat ikut menjaga jenazah Seri Baginda. Aku harus kembali ke Kota Raja sekarang juga, Yap Locian lalu pergi dikawal oleh dua orang gadis cantik. Mereka pergi dengan cepat. Bong Kim Cusi lalu berkata kepada Tong Ciak, Tong Ciang kun, tadi dua orang sute berjubah biru dan empat orang sute berjubah hijau telah memergoki seorang matematah yang sangat lihai. Sayang, bahwa mereka tidak berhasil membekuknya. Aku khawatir bahwa tempat ini sudah diketahui pihak musuh. Tiba-tiba dia menghentikan bicaranya karena Tong Ciak sudah meloncat keluar, diikuti oleh para murid Liupang. Sementara itu, Liupang yang tadinya mendengar semua percakapan yang amat penting, tiba-tiba dikejutkan oleh suara air bergelombang. Dia bersama Pek Lian cepat mirosot dan bersembunyi di bawah bangunan yang gelap. Kiranya yang muncul adalah si buaya sakti, Shingo Mokeci bersama belasan orang anak buahnya yang semua mengambil jalan air. Mereka tadi mendekati bangunan itu dengan jalan menyelem dan barisan kata ini sekarang bermunculan lalu berloncatan ke atas bangunan dengan sigapnya. Tak lama kemudian, bangunan itu dibakar dan terjadilah pertempuran antara para penyerbu dan Tong Ciak yang dibantu oleh murid-murid Liung Ipang. Terdengar rauman-auman harimau dan munculah sanhek hou bersama anak buahnya, juga si maling cantik, si JHW Aca-JHW atau At-Beng KWI, dan yang lain-lain. Terjadilah perkelahian yang amat hebat. Di antara berkobarnya api yang membakar pesanggerahan, mereka berkelahi. Tahan mereka pek, Lui Kong Tong Ciak berbisik kepada Bong Kim Chu. Aku akan menyelamatkan dia tidak berani melanjutkan, akan tetapi murid Liung Ipang itu sudah mengerti. Tentu si cebol itu akan menyelamatkan jenazah Seri Baginda. Maka, kini Bong Kim Chu dan Sutenya yang juga berjubah coklat, dibantu oleh dua orang berjubah biru dan empat orang berjubah hijau, mengamuk dan melinahan serbuan para pengeroyok yang jumlahnya banyak itu. Tong Ciak sendiri cepat menyelinap dan menyusup ke hutan lebat di sebelah utara danau. Di sanalah dia menyembunyikan pedatinya dan peti mati kaisar berada di dalam pedati, dicampur dengan keranjang-keranjang ikan asin. Bulan bersinar cukup terang dan dari jauh dia melihat pedatinya masih berdiri dengan selamat. Dengan hati girang Tong Ciak lalu berlari cepat, akan tetapi ketika dia tiba di dekat pedati, tiba-tiba terdengar suara ketawa mendengus. Dia terkejut dan cepat menoleh. Ternyata di situ telah berdiri seorang laki-laki tinggi kurus memakai pakaian dan jubah serba hitam, mukanya seperti mayat akan tetapi matanya mencorong mengerikan. Jantung di dalam dada jagoan istana cebol itu berdebar tegang. Raja kelelawar bentaknya. Hahaha, cebol sombong engkau mengantarkan nyawa biarpun sudah mendengar akan kelihayan iblis ini namun Tong Ciak tidak gentar. Jagoan istana ini adalah seorang ahli waris Soa Hupai, Partai Perselatan Danau Pasir, mewarisi ilmu keturunan dari Kimo Sai Ong. Dia sudah mematangkan ilmu-ilmu kesaktian dari perguruan itu dan dia berhak mengaku sebagai ahli waris tunggal atau yang paling melihai dari Soa Hupai. Ketika dia mendengar munculnya Raja Kelelawar, bahkan hatinya merasa penasaran dan dia ingin sekali bertemu dengan Raja Iblis itu untuk mengadu ilmu. Maka kini, begitu melihat Raja Kelelawar berada di situ, dia pun menjadi marah sekali. Jelaslah bahwa Raja Kelelawar hendak merampas jenazah Seri Baginda. Engkaulah yang datang mengantar nyawa bentaknya dan si cebol ini langsung saja menyerang dengan ganasnya. Begitu menyerang, dia sudah mainkan ilmu inti dari perguruannya, yaitu ilmu silat teratai atau Soa Hulian. Begitu dia mainkan ilmu ini, kedua lengannya bergerak sedemikian cepatnya sehingga dilihat oleh metu biasa kedua lengannya berubah menjadi puluhan, bahkan ratusan banyaknya. Dan setiap pukulannya mendatangkan angin halus yang bersihutan. Tentu saja Raja Kelelawar tidak berani memandang rendah karena dia pun sudah tahu akan kelihayan lawan ini. Maka, begitu melihat lawan langsung mengeluarkan ilmu simpanannya, dia pun tidak segan-segan untuk mainkan ilmu simpanannya pula, yaitu Pet Hang Sintiang, silat sakti delapan penjuru angin. Karena dua macam ilmu silat itu sama-sama mengandalkan kecepatan, maka tubuh kedua orang sakti itu pun lenyap dan yang nampak hanya bayangan mereka berkelebatan dan bayangan banyak sekali lengan dan kaki sehingga kalau ada yang menonton, dia tentu akan bingung mengenal mana Pek Lui Kong dan mana Bit Boong. Si cebo yang segera merasa betapa hebatnya lawan, cepat mengeluarkan tenaga sakti yang nempuh, yaitu pukulan pusaran pasir maut yang mendatangkan angin puyuh dan hawa dingin itu. Namun, lawannya mendengus dan Raja Kelelawar pun mainkan Kim Leong Sin Kun yang tidak kalah hebatnya. Terjadilah perkelahian yang amat hebat, kadang-kadang mereka mengandalkan kecepatan sehingga tubuh mereka lenyap, ada kalanya mereka bahkan tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit sekali karena mereka saling dorong dan saling serang dengan menggunakan kekuatan Sintang. Diam-diam Raja Kelelawar terkejut juga menyaksikan kehebatan si cebol ini. Sejak tadi dia mempelajari gerakan lawan dan tahulah dia bahwa ilmu-ilmu yang dikeluarkan oleh si cebol ini memang hebat, setingkat dengan ilmu perguruannya sendiri. Hanya dalam kecepatanlah dia unggul. Oleh karena itu, setelah perkelahian berlangsung seratus jurus lebih, Raja Kelelawar mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat sedemikian cepatnya sehingga Pek Lui Kong Tongciak mengeluarkan seruan kaget karena sukarlah baginya untuk mengikuti gerakan lawan yang sedemikian cepatnya seperti pandai menghilang itu. Kecepatan luar biasa inilah yang membuat Tongciak akhirnya terkena tamparan pada tengkuknya dan dia pun roboh terguling. Pada saat itu terdengar suitan nyaring dan dari jauh nampak berkelebatan tiga bayangan orang. Melihat ini, Raja Kelelawar maklum bahwa yang datang adalah orang-orang yang tinggi ilmunya. Dia tidak merasa gentar untuk menandingi siapapun juga, akan tetapi urusan yang lebih penting harus diselesaikannya dahulu. Maka dia pun mengeluarkan suara mencicit seperti kelelawar sebagai tanda kepada anak buahnya untuk mundur, sedangkan dia sendiri membuka pintu pedati, tanpa memperdulikan bau busuk yang menyambut hidungnya. Dia lalu menyambar peti jenazah Seri Baginda dan membawanya pergi dengan kecepatan luar biasa. Pakaian dan jubahnya yang serbah hitam itu membuat dia seperti menghilang saja di telan kegelapan malain. Anak buahnya yang dipimpin oleh San Hek Hau dan si Buaya Sakti, mendengar isyarat pimpinan mereka itu pun lalu berlengcatan pergi diikuti oleh anak buah mereka. Ketika terjadi perkelahian, Liu Pang dan Pek Lian sudah keluar dari tempat persembunyian mereka di bawah bangunan pesanggerahan yang terbakar itu. Mereka lalu bersembunyi di balik semak-semak tak belukar dan dapat menyaksikan semua hal yang terjadi di situ, yakni penyerbuan para kaum sesat yang dilawan oleh para tokoh Liong Pang. Mereka tidak dapat mengikuti tongkiak dan tidak tahu bahwa si cebol yang lihai itu sudah terluka oleh Raja Kelelawar dan bahwa jenazah Seri Baginda telah terampas oleh Raja Iblis itu. Tiga bayangan yang datang dengan cepat sekali itu ternyata adalah kakek Kam Song Ki, bersama Kue E. Tiong Li yang menjadi muridnya, dan Seng Kun. Seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka bertiga ini sedang mencari jejak San Hek Hau dan si Buaya Sakti yang menculik Bu E. Hong. Akhirnya mereka terbawa oleh jejak kedua orang tokoh jahat itu ke tempat itu dan kedatangan mereka menyelamatkan nyawa tongkiak yang sudah roboh. Kalau mereka tidak datang, tentu Raja Kelelawar akan memberi pukulan terakhir kepadanya. Tiga orang itu datang terlambat juga karena peti mati berisi jenazah kaisar telah dilarikan Raja Kelelawar. Akan tetapi, Seng Kun segera berlutut memeriksa keadaan tongkiak yang menggeletak tingsan. Ternyata si cebol menderita luka hebat sekali oleh pukulan tangan ampuh Raja Kelelawar dan kalau saja dia sendiri bukan orang yang memiliki kesaktian, pukulan itu telah merampas nyawanya. Kita lihat dulu apa yang telah terjadi di pesang gerahan yang terbakar itu, kata kakek Kam Song Ki. Seng Kun memondong tubuh tongkiak dan mereka pun pergi menghampiri para murid Leong Ipang yang sedang sibuk berusaha memadamkan api yang tadi dipergunakan oleh para anak buah penjahat untuk membakar pesang gerahan. Melihat betapa mereka sibuk memadamkan api yang membakar dan menjalar ke ruangan tengah, kakek Kam Song Ki lalu meloncat dan sekali bergerak saja tubuhnya sudah melewati para murid Leong Ipang, kemudian dia melakukan gerakan seperti mendorong dengan kedua tangan dirangkapkan ke depan dada. Ang Feng Kuat menyambar ke arah api yang segera padam. Melihat gerakan ini, Bong Kim Chu dan para sutenya terkejut sekali karena mereka mengenal ilmu pukulan paling hebat dari perguruan mereka, yaitu ilmu Paihut Chiang, akan tetapi dilakukan dengan tingkat yang amat tinggi. Bong Kim Chu cepat memandang dan begitu melihat tanda-tanda pada kakek itu, dia pun cepat menjatuhkan diri berlutut, diturut oleh para sutenya. Ah, kiranya Kam Susyok yang datang. Harap maafkan bahwa Teo Chu sekalian tidak tahu akan kedatangan Susyok. Kam Song Ki tersenyum dan menggoyangkan tangannya. Sudahlah, tidak perlu banyak esungkan, kedatanganku ini pun kebetulan saja. Jadi kalian adalah murid-murid Ooyang Suheng yang menjadi ketua Long Ipang? Ini adalah Kwe E Tiong Li muridku dan pemuda itu adalah-adalah orang yang hendak membalas kematian kakek Bu Kek Siang dan istrinya Seng Kun berseru. Dia sudah menurunkan tubuh Tong Kiak dan kini dengan muka merah saking marahnya dia mencabut pedang dan siap untuk menyerang Bong Kim Chu dan para sutenya yang menyebabkan tuasnya kakeknya dan neneknya. Hmm, kiranya engkau Bong Kim Chu berseru kaget dan siap melayaninya. Melihat ini, kakek Kam Song Ki terkejut dan cepat melangkah maju untuk melerai. Hmm, apa-apaan ini? Kita semua masih satu keturunan perguruan, kenapa harus bentrok sendiri? Aku sudah mendengar tentang kematian Bu Kek Siang dan murid-murid Long Ipang ini hanya mentaati perintah guru mereka. Di mana guru kalian, Ooyang Suheng? Aku pun hendak minta pertanggungan jawabnya atas perbuatannya terhadap Bu Kek Siang. Melihat sikap paman gurunya ini, Bong Kim Chu menundukkan muka. Teo Chu tidak tahu di mana Suhu sekarang, tadinya Suhu pergi untuk mencari dan menandingi Raja Kelelawar dan kami diperintahkan untuk membantu melindungi jenazah Seri Baginda. Jenazah Seri Baginda? Di mana tanya kakek Kam Song Ki. Di sana Bong Kini Chu tertegun memandang kepada Tong Chiak yang masih menggeletak Tingsan. Baru dia teringat akan jenazah itu dan tanpa mengeluarkan kata-kata lagi tubuhnya melesat ke depan, lari memasuki hutan. Sebagai cucu murid Raja Tabib Sakti tanpa bayangan tentu saja ginkangnya hebat. Tak lama kemudian dia kembali dengan matel, terbelalak dan muka pucat. Selaka jenazah itu telah dicuri orang tanda seru dengan singkat dia lalu menceritakan tentang jenazah Kaisar itu, didengarkan oleh mereka bertiga dengan kaget. Kalau begini, Teo Chu sekalian harus cepat pergi mencari Suhu untuk melaporkan peristiwa ini, Su Siok. Baiklah, akan tetapi, apakah kalian melihat penjahat-penjahat San Hek Hau dan teman-temannya? Mereka telah menculik Bu Yee Hong, tanya kakek itu. Baru saja kami berkelahi melawan mereka. Merekalah yang tadi menyerbu dan membakar pesanggerahan. Kini mereka telah melarikan diri, tentu setelah jenazah itu berhasil mereka curi kata Bong Kim Chu penuh geram. Setelah memberi hormat kepada Su Suok mereka, para murid Leong Itpang itu segera pergi dari situ. Mereka merasa tidak enak untuk berlama-lama berada di suatu tempat bersama Seng Kun. Setelah dapat menyabarkan hatinya karena bujukan Su Sioknya, Seng Kun lalu mengobati Teh Klui Kong Tong Chiak. Sementara itu, Teh Kluian membuat gerakan hendak keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat ini, gurunya cepat menyentuh lengannya dan memberi isyarat kepada muridnya untuk mengikutinya meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi jauh dari situ, dia menegur, Nonaho, apa yang hendak kau lakukan tadi di dalam percakapan resmi atau serius, Leong Itpang selalu menyebut muridnya ini Nonaho. Hanya kadang-kadang saja dia menyebut nama muridnya seperti tak disadarinya. Suhu, Teh Klui mengenal baik mereka itu. Mereka bukan musuh, dan Teh Klui mendengar betapa Enci Bue Hang diculik oleh San Hek Hau. Teh Klui ingin membantu mereka mencari Enci Hang Gurunya tersenyum dan menggeleng kepala. Ingat, pada saat ini kita bukanlah bertugas sebagai pendekar, melainkan memiliki tugas perjuangan yang lebih penting lagi sehingga urusan-urusan pribadi harus disingkirkan atau dikesampingkan lebih dulu. Kalau engkau keluar dan terlihat oleh Tong Chiak atau orang-orang Leong Itpang, tentu engkau akan ditangkap. Lupakah hengkau bahwa kita ini telah dianggap pemberontak? Peklian termangu-mangu dan terpaksa membenarkan ucapan gurunya. Ia menarik napas Pan Hyang. Kasihan Enci Bue Hang kita harus berhati-hati. Kurasa yang menggerakkan orang-orang jahat tadi adalah Raja Kelelawar sendiri. Siapa lagi yang akan mampu mirobohkan Tong Chiak kalau bukan Raja Iblis itu? Jangan sampai kita bertemu dengan dia. Mari kita mencari jejak pemuda Tai Bong Pai itu untuk menyelidiki keadaan pasukan asing yang bersekongkol dengan para pengkhianat. Guru dan murid itu melepaskan lelah sambil menanti datangnya Fajar. Liut Pang segera dapat tertidur dan Peklian duduk termenung. Ia sendiri tidak dapat tidur, memikirkan keadaan Bue Hang, sahabat yang disayangnya itu. Kalau Bue Hang diculik San Hek Hong, di mana nona itu ditawannya? Tadi San Hek Hong menyerbu Pai Sang Grahan bersama teman-temannya tanpa membawa Bue Hang sebagai tawanan. Jangan-jangan sudah dibunuhnya. Ia bergidik dan mengepal tinju. Kalau saja tidak ada tugas perjuangan yang mengikatnya tentunya akan membantu Sengkun mencari Bue Hang dan membalaskan dendam kepada para penjahat itu kalau benar Bue Hang sudah terbunuh. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Miraka telah melanjutkan perjalanan, menuju ke arah larinya Kua Santek, pemuda Tai Bong Pai semalam. Menjelang Senja, setelah melalui beberapa buah bukit dan banyak hutan liar, di dalam sebuah hutan mereka mendengar derap kaki kuda. Mereka menyelingap bersembunyi dan dengan girang mereka melihat belasan orang penunggang kuda yang dipimpin oleh Kua Santek sendiri, menuju ke depan. Segera mereka membayangi dari jauh dan setelah matahari mulai tendalam ke barat, akhirnya mereka menemukan barisan yang mereka cari-cari. Di sebuah lembah barisan itu bekemah. Menurut taksiran Liu Pang yang sudah berpengalaman, jumlah pasukan asing yang dibantu oleh orang-orang lihai dari golongan sesat itu berjumlah paling sedikit seribu orang. Dan di dalam pasukan itu terdapat banyak orang lihai dan berbahaya seperti pemuda Tai Bong Pai dan para iblis Ban Kwei itu-itu. Setelah membuat perhitungan dan penggambaran dalam benaknya, Liu Pang mengajak muridnya untuk pulang ke beteng mereka. Akan tetapi mereka telah pergi jauh dan untuk pulang ke beteng mereka, tentu mereka harus melakukan perjalanan kurang lebih dua hari dua malam. Malam itu mereka bermalam di hutan yang sepi. Ketika mereka sedang mencari tempat yang enak untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar suara halus memanggil, Hei, sobat tukang kayu, kesinilah apabila kalian hendak beristirahat, Liu Pang dan Pek Lian terkejut, akan tetapi mereka datang juga menghampiri sebuah gua. Dan di situ terdapat dua orang kakek yang berpakaian seperti Tosu sedang duduk bersilah menghadapi api unggun. Gua itu cukup luas dan memang merupakan tempat yang cukup enak untuk melewatkan malam. Maka Liu Pang lalu menurunkan pikulan kayunya, lalu masuk ke dalam gua dan bersama muridnya duduk bersandar dinding gua sambil memandang kepada dua orang Tosu itu. Terima kasih, Jiwi Totiang, katanya. Kami ayah dan anak memang kemalaman dan sedang mencari tempat untuk berteduh dan melewatkan malam, dua orang pendepak itu ramah sekali. Mereka bahkan membagi roti kering kepada Liu Pang dan Pek Lian. Guru dan murid ini menerima dan memakannya, tidak berani mengeluarkan perbekalan mereka berupa roti dan daging kering yang tidak sesuai dengan keadaan mereka sebagai orang-orang miskin. Sekali ini, Pek Lian dapat mengasuh dan tertidur pulas di sudut guha, membelakangi mereka yang sedang bercakap-cakap. Liu Pang berlagak bodoh seperti penghuni dusun pencari kayu. Dia mengatakan bahwa dia dan puterinya terpaksa lari mengungsi karena ancaman perang, dan kini hidup dari mencari dan menjual kayu kering. Siancai kata Tosu yang matanya sipit sekali. Dunia memang sedang kacau oleh ulah orang-orang jahat. Kami sendiri terpaksa turun gunung untuk membantu gerakan para pendekar yang dipimpin oleh Liu Beng Cu. Kabarnya pasukan Liu Pang Beng Cu berada di dekat tempat ini, tentu saja Liu Pang tidak berani memperkenalkan diri karena dia tidak boleh percaya begitu saja kepada dua orang Tosu ini. Siapa tahu mereka ini malah mat-mat-ta pihak musuh. Maka dia pun lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Dari percakapan itu Liu Pang mendapat kenyataan bahwa dua orang Tosu itu amat membenci pasukan asing dan para tokoh sesat yang membantu para pengkhianat. Pada keesokan harinya, dua orang Tosu itu pun berangkat pergi, dan Liu Pang bersama muridnya juga meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanan mereka kembali ke induk pasukan mereka. Malam berikutnya mereka tiba di sebuah padang rumput yang sebenarnya sudah tidak jauh dari lembah di mana pasukan mereka berkumpul. Akan tetapi melanjutkan perjalanan di malam hari amatlah berbahaya. Bukan saja jalan pendakian ke bukit di depan itu cukup licin dan banyak terdapat jurang-jurang berbahaya, akan tetapi juga padang rumput itu sendiri dihuni banyak ular sehingga berjalan melalui tempat itu di malam hari juga berbahaya dan mengerikan. Mereka tahu bahwa di dekat padang rumput sebelah barat terdapat sebuah kuil tua yang sudah kosong maka kesanalah mereka menuju untuk melewatkan malam agar besok pagi-pagi dapat langsung kembali ke lembah tempat pasukan mereka berada. Ketika mereka mendekati kuil, tiba-tiba Liu Pang memberi isyarat. Mereka berhenti karena hidung mereka mencium bau yang membuat mulut mereka berair, bau sedap daging dipanggang. Selama beberapa hari ini mereka melakukan perjalanan sukar dan mereka tidak memperoleh kesempatan untuk makan enak. Dan kini, sudah dekat dengan tempat sendiri, dalam keadaan letih dan lapar, mereka mencium bau yang demikian sedap. Siapa orangnya tidak mengilar. Seperti ditarik oleh tenaga semberani, guru dan murid ini mendekati kuil. Akan tetapi, agaknya kedatangan mereka sudah diketahui orang dalam kuil. Buktinya, tidak ada api bernyala di dalam kuil dan keadaannya sunyi saja. Bagaimanapun juga, bau sedap daging panggang tadi tidak mungkin mereka hilangkan dan masih mengembang di udara, dengan mudah dapat dicium. Hati-hati, bisik Liu Pang. Siapa tahu mereka adalah pihak musuh. Tanda petik. Karena jelas bahwa orang yang berada di dalam kuil bersembunyi. Liu Pang dan Pek Lian tidak berani sembarangan memasuki kuil. Mereka bahkan mengambil keputusan untuk bermalam di tempat lain saja. Akan tetapi, pada saat mereka hendak membalikan tubuh pergi dari situ, tiba-tiba nampak dua sosok bayangan berkelebat keluar. Mereka adalah dua orang gadis cantik. Lian Moi, kiranya engkau, teriak gadis yang berbaju merah sedangkan gadis baju putih memandang Liu Pang dengan sinar mata penuh selidik. Ah, Pek Cici dan Ang Cici Pek Lian berseru girang ketika mengenal dua orang gadis itu ternyata adalah Pek In dan Ang In yang beberapa hari yang lalu telah dilihatnya menghadap naplogen di dalam pesanggerahan. Perkenalkan, ini adalah Paman Kiang, seorang sahabat yang boleh dipercaya. Paman, mereka ini adalah Enci Pek In dan Enci Ang In, dua orang murid siang hou nyo nyo yang lihai. Eh, Enci, kenapa kalian berada di sini? Hendak ke manakah Pek In memandang ke kanan-kiri, kemudian menggandeng tangan Pek Lian. Mari kita bicara di dalam saja, mereka berempat masuk ke dalam kuil kosong itu. Api unggun dinyalakan lagi dan sebelum dikaya, Pek Lian dan gurunya mendapat bagian daging panggang yang sedap tadi. Mereka berempat makan tanpa berkata-kata. Setelah kenyang, Pek In melirik ke arah liupang dan berkata kepada Pek Lian, Adik Lian, aku mau bicara penting denganmu, akan tetapi jangan sampai terdengar orang di luar kuil. Maukah pamanmu ini berjaga di luar agar diketahuinya kalau ada orang datang? Liupang maklum bahwa gadis baju putih ini masih belum percaya kepadanya, maka dia pun bangkit dan berkata, Biarlah aku berjaga di luar, dia pun melangkah keluar, duduk di depan kuil yang gelap dan sunyi, akan tetapi tentu saja dia memasang telinga karena biarpun nanti muridnya bisa bercerita kepadanya, namun hatinya sudah tidak sabar, ingin mendengar apa yang akan diceritakan oleh gadis yang baru keluar dari istana ini. Tentu terdapat berita yang amat penting sehubungan dengan lenyapnya jenazah kaisar yang didugainya tentu dicuri oleh Raja Kelelawar atau anak buahnya, kaum sesat yang membantu para pengkhianat. Setelah liupang keluar, Pek In berkata, maafkan kami, Adik Lian. Yang akan kami ceritakan ini penting sekali dan terus terang saja, hatiku tidak enak kalau terdengar orang lain. Kepadamu kami sudah percaya penuh, akan tetapi temanmu itu, kami belum tahu benar siapa dia. Tidak mengapa, Enci. Padahal, pamanku itu amat boleh dipercaya. Sudahlah, ada baiknya dia berjaga di luar. Nah, ceritakan, mengapa kalian di sini dan apa yang telah terjadi Pek In lalu bercerita yang membuat Pek Lian dan liupang yang ikut mendengarkan di luar menjadi terkejut bukan main. Hal-hal yang amat hebat telah terjadi di istana. Pek In menceritakan dari awal, dimulai dengan kepergian Kaisar yang melakukan perjalanan sendirian untuk mencari ilmu hidup abadi. Semua pembesar yang bersih, bahkan mereka yang telah diangkat kembali oleh Kaisar, dipecat oleh komplotan Perdana Menteri Lisu dan Kepala Taekam Chowkau. Kemudian, dengan dalih berbakti kepada negara, mendapat dukungan para pembesar yang menjadi antek mereka, putra mahkota diperintahkan menyusul jenderai Bengtian ke garis depan. Dalam keadaan istana kosong inilah, karena Kaisar tidak diketahui kemana perginya, Lisu dan Chowkau berkuasa di dalam istana. Kemudian terjadi kegegeran ketika Lisu menyatakan Kaisar telah tewas dan dapat membuktikannya dengan jenazah Kaisar yang telah mulai membusuk. Gegerlah seluruh pejabat istana. Mereka berkumpul dan bersidang. Di dalam persidangan ini, Perdana Menteri Lisu mengusulkan agar dilakukan pengangkatan Kaisar baru agar kedudukan jangan berlarut-larut kosong. Nenek Siang Ho Nyo Nyo mengusulkan agar ditunggu kembalinya Pangeran Mahkota. Akan tetapi usul ini ditentang oleh Lisu yang mengatakan bahwa adanya Pangeran Mahkota di garis depan amat perlu untuk membangkitkan semangat barisan. Dan kini pihak pemberontak telah mulai mendekati Kota Raja, maka perlu segera diangkat Kaisar baru. Karena Lisu memang menang suara dan memperoleh dukungan terbanyak, akhirnya Pangeran Muda yang pandainya hanya bersenang-senang itu pun diangkat menjadi Kaisar dengan julukan Jin Si Hong Teh kedua. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Kaisar Muda ini dapat diduga. Dia mengangkat Lisu menjadi wakil penuh Kaisar, dan Cao Cao diangkat menjadi kepala istana. Para pejabat yang berani memprotes, ditangkap dan dipecat. Yang lebih hebat lagi para datuk sesat diberi pangkat dan kedudukan. Raja Kelelawar diangkat menjadi panglima. Dan orang-orang macam San Hek Ho diangkat menjadi perwira yang berkuasa. Adik Lian, pendeknya gederlah istana yang berubah seperti neraka. Tentu saja Subo memprotes keras dan akibatnya beliau kini ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Ah Pek. Lian berseru kaget. Nenek itu adalah pengawal Kaisar nomor satu dan masih bibi dari Kaisar lama, jadi Nenek Kaisar baru, akan tetapi toh ditangkap. Kami berhasil melarikan diri dan melapor kepada Suhu. Kini kami diutus Suhu untuk memberi kabar kepada Yap Suheng dan Ji Suheng tentang hal itu sedangkan Suhu sendiri berusaha untuk membebaskan Subo, kata Pek In dengan suara duka. Kami juga mau pulang. Pek Cici dan Ang Cici, kalian maafkanlah aku yang tadi berbohong. Beliau ini adalah Liu Bengcu, juga guruku dua orang gadis itu terkejut bukan main. Cepat mereka bangkit berdiri dan memandang dengan tajam. Sudah lama mereka mendengar nama Liu Pang atau Liu Bengcu. Tak disangkanya mereka akan dapat bertemu dengan pemimpin besar itu di sini dan melihat pemimpin besar itu mengenakan pakaian sederhana seperti seorang petani biasa. Mereka lalu memberi hormat dan dibalas oleh Liu Pang. Jiwi Li Hiap, mari kita duduk dan bicara, ajaknya dan mereka kembali duduk mengelilingi api unggun. Aku tadi sudah ikut mendengarkan dari luar, maafkan kelancanganku itu dan keadaan di istana itu sungguh mengenaskan dan mengemaskan. Dua orang pengkhianat Li Su dan Cao Kau itu harus dibasni. Akan tetapi kemana perginya Pek Lui Kong Tong Tiak? Dan juga Jenderal Beng Tian yang kabarnya sudah meninggalkan posnya di barat? Mereka berdua adalah jagoan-jagoan Kaisar Chin Si Hong Te yang setia dan lihai entahlah, Liu Bengcu, karena keadaan amat kacau pada waktu itu dan mereka berdua itu tidak ada kabarnya lagi, jawab Pek In, yang kemudian menyambung cepat. Benarkah pemberitahuan Suhu kepada kami bahwa kedua orang Suheng kami telah menggabungkan diri dengan pasukan Bengcu Liu Pang tersenyum dan mengangguk? Bukan hanya menggabungkan diri, bahkan kini selagi kami pergi, yang menjadi wakil kami memimpin pasukan adalah Saudara Yap Kim dibantu oleh Suhengnya, Saudara Yap Kiong Li, tentu saja dua orang gadis itu tercengang, akan tetapi juga merasa girang. Ketika untuk pertama kalinya mereka mendengar dari Suhu mereka bahwa kedua orang Suheng itu membantu pasukan pemberontak Liu Pang, mereka hampir tidak mau percaya. Subo mereka adalah kepercayaan Kaisar, bahkan Suhu mereka akhir-akhir ini juga membantu Kaisar, bagaimana mungkin dua orang Suheng itu menjadi pembantu-pembantu para pemberontak? Akan tetapi, setelah melihat suasana di istana, kini mereka malah menjadi gembira mendengar bahwa dua orang Suheng mereka itu malah menjadi pembantu-pembantu pemimpin besar, Liu Pang. Sikap kedua orang gadis ini sama sekali tidak perlu diherankan. Kalau kita mau membuka mata, memandang dengan waspada segala hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar diri kita sendiri, maka akan nampaklah dengan jelas betapa sikap dan perasaan kita, seperti dua orang gadis itu, selalu dikendalikan oleh pementingan diri pribadi atau keakuan. Kita selalu amat mudah memaafkan kesalahan sendiri, siap membela diri sendiri untuk menutupi kesalahan yang kita perbuat. Kita selalu menentang segala sesuatu yang merugikan diri kita, dan membantu sesuatu yang menguntungkan diri kita, karena yang menguntungkan itu, lahir maupun batin, adalah menyenangkan dan sebaliknya yang merugikan itu selalu tidak menyenangkan. Aku yang paling benar, aku yang paling baik, aku yang harus menang. Siaku ini bisa melua es menjadi anakku, keluargaku, sahabatku, kelompokku, bangsaku dan selanjutnya. Seorang yang berada di suatu kelompok, selama memperoleh keuntungan dan merasa disenangkan dalam kelompok itu, pasti akan membelanya mati-matian. Bukan karena setianya kepada si kelompok, melainkan karena setianya kepada diri sendiri, karena disitu terdapat kesenangan. Akan tetapi, begitu dia disisihkan dari kelompok, begitu dia tidak lagi memperoleh keuntungan, apalagi begitu dia dirugikan dan tidak disenangkan, maka seketika dia akan berubah dan akan menentang kelompok itu dan memilih kelompok lain yang menentang kelompok lama. Pengejaran kesenangan dapat menyeret manusia menjadi munafik, palsu, pengkhianat, kejam dan curang, dan segala macam kejahatan lain. Kalau begitu kami berdua akan mengikuti Bengcu ke tempat kedua orang Suheng kami kata angin dengan wajah cerah, lalu ia menoleh kepada peklian. Apakah-apakah Kim Suheng baik-baik saja peklian tersenyum? Dia dalam keadaan sehat dan semakin gagah katanya sambil tersenyum, penuh arti dan wajah angin yang manis itu berubah kemarahan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mirka berempat meninggalkan kuil itu dan berangkat menuju ke perkemahan para prajurit pendekar di balik bukit. Dari puncak bukit itu tidak nampak apa-apa dan memang inilah yang dikehendaki oleh para pimpinan pasukan itu dan baru setelah mereka menuruni bukit, mereka memasuki daerah perondaan pasukan dan bertemulah mereka dengan dua orang peronda. Liu Pang dan peklian segera mengenal dua orang pendekta atau tosu yang mereka jumpai di dalam buha, maka mereka segera menegur. Akan tetapi dua orang tosu itu mengambil sikap keras. Kalian telah melanggar wilayah kami, harus menyerahkan diri untuk kami tangkap dan kami bawa ke benteng. Liu Pang berseru heran. Apakah jiwi kini sudah menjadi anggauta pasukan Liu Beng Cu? Peklian bertanya, benar, karena itu, dalam tugas pertama kami, kalian harus kami tangkap sebagai orang-orang yang melanggar wilayah kami tanpa izin. Sebelum teklian menjawab, Liu Pang mendahulunya bertanya, kalau aku tidak mau ditangkap suaranya mengandung tantangan, akan tetapi sinar matanya dan wajahnya berseri. Kami akan menggunakan kekerasan jawab tosu yang bermata sipit. Totiang, aku sangsi apakah engkau akan mampu menangkap aku kata Liu Pang sambil melangkah maju. Tosu sipit itu memandang tajam, kemudian dia pun melangkah maju. Boleh kita coba dan dia pun sudah menubruk maju mencengkeram ke arah pundak Liu Pang. Pemimpin besar ini cepat mengelak dan balos menyerang karena dia memang ingin sekali mencoba kepandayan dua orang tosu yang baru saja masuk menggabungkan diri dengan pasukannya itu. Dan hatinya pun puas dan kagum. Tosu sipit ini lihai sekali sehingga kalau Liu Pang benar-benar menghendaki, belum tentu dia akan mampu mengalahkan tosu ini dalam waktu seratus jurus. Gerakannya cepat dan tangkas, tenaganya pun kuat. Perkelahian itu amat seru dan semakin ramai. Tiba-tiba terdengar bentakan, berhenti. Dan muncullah Yop Kim. Dua orang pertapa itu menghadap Yop Kim dan memprotes. Mereka adalah pelanggar-pelanggar wilayah tanpa izin titik. Jiwi Totiang, beliau ini adalah Liu Beng Cu, pemimpin kita kata Yop Kim. Siancai-siancai, dan dia sudah bercakap-cakap semalam suntuk dengan pintu kata tosu kedua yang lebih tua. Mereka lalu memberi hormat yang dibalas oleh Liu Pang sambil tertawa dan memuji-muji kepandayan mereka. Sementara itu, Yop Kim sudah saling bertemu dengan pekin dan angin. Pertemuan yang mengembirakan, juga mengharukan sekali. Apalagi angin yang tiada kedip-kedipnya menatap wajah pemuda itu sehingga peklian merasa gelih hatinya. Ketika Yop Kim mendengar bahwa ibu kandungnya ditawan di istana, dia mengepal tinju dan mukanya berubah pucat, kemudian merah karena marah. Mari kita bicara di sana kata Liu Pang dan mereka semua pun pergilah ke perkemahan pasukan. Pertemuan antara Yap Tiong Li dan Pek In yang memang sejak dahulu sudah ada rasa sadarah 25 ling sayang, amat mengembirakan. Segera diadakan pertemuan antara para pemimpin dan para pendekar, bukan hanya untuk menyambut kembalinya Liu Pang akan tetapi juga untuk mengatur siasat selanjutnya. Situasi di Kota Raja sudah demikian berubah, maka harus diatur siasat yang sesuai dengan keadaan itu. Yap Tiong Li tidak merasa ragu-ragu lagi untuk mencurahkan seluruh tenaganya membantu gerakan pasukan ini. Kini subonya ditawan. Kini Kota Raja dikendalikan oleh penghianak-penghianak yang menjadi musuhnya. Juga Pek In dan Ang In bertekad untuk membantu gerakan pasukan para pendekar di bawah pimpinan Liu Pang. Kita kembali menjenguk keadaan Ahai yang kini berada seorang diri saja di dalam ruangan rumah tua Mendiang Gulo Jin. Dia ditinggalkan oleh semua orang dalam keadaan masih pingsan atau tertidur karena pengaruh totokan Sen Kun ketika mengobatinya. Pengaruh totokan itu makin menghilang dan akhirnya Ahai sadar. Begitu dia sadar dan dapat bergerak, dia segera bangkit duduk dan mencari kakak beradik yang tadi mengobatinya. Akan tetapi tidak ada orang lain di situ. Dia berteriak memanggil, Saudara Kun. Nona Hang tanda seru tidak ada jawaban. Dia melihat pakaian Wee Hang bertumpuk di sudut ruangan itu. Apakah Nona itu berganti pakaian? Kalau benar demikian, kenapa pakaian yang kotor dibiarkan saja bertumpuk di situ? Mencurigakan benar keadaan ini, pikirnya dan kembali dia memanggil-manggil. Setelah yakin bahwa tidak ada suara jawaban, baik dari Sen Kun maupun dari Nona itu, dia lalu bangkit berdiri dan mencari keluar. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika dia melihat mayat si pemilik warung, dan di situ nampak bekas-bekas perkelahian. Ahai menjadi panik dan dia memanggil-manggil lagi sambil mencari kesekeliling rumah itu. Namun, tidak ada yang menjawab. Dengan hati penuh kekhawatiran dia lalu berlari mencari, menuju ke perkampungan Nelayan dengan melewati jalan setapak dalam hutan. Tiba-tiba dia memperlambat larinya dan hidungnya kembang kempis, mendengus-dengus karena dia mencium bau harum yang aneh. Dia semakin terheran-heran karena tidak ada apa-apa di situ, cuaca yang suam karena hanya mendapat penerangan bulan lemah itu mendatangkan suasana menyeramkan. Setelah menoleh ke kanan-kiri dan belakang, dia memandang ke depan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Begitu dah membalik, hampir dia menjerit kaget karena tiba-tiba saja di depannya kini sudah berdiri dua orang yang mukanya pucat seperti mayat. Seorang kakek dan seorang nenek. Kalau saja mereka itu tidak bergerak, tentu ahai mengira berhadapan dengan mayat yang mengingatkan daakan mayat tukang warung yang menggeletak di luar rumah mendiang gulojin itu. Ketika laki-laki setengah tua itu bertanya, suaranya juga kosong dan mengambang seperti bukan suara manusia. Sobat, apakah engkau melihat seorang gadis cantik di sekitar tempat ini? Seorang gadis cantik dengan kulit putih dan keringatnya berbau harum dupa pertanyaan itu saja sudah membuat haai serem. Gadis cantik putih pucat berbau dupa hanyalah seluman. Tidak ada. Aku tidak tahu. Jawabnya dengan suara gemetar. Dia tidak tahu bahwa laki-laki dan wanita yang berdiri di depannya itu adalah Kua Engki dan istrinya. Kua Engki adalah ketua tai bongpai yang jarang keluar pintu dan kini keluar bersama istrinya untuk mencari anak-anak mereka. Huh laki-laki setengah tua bermuka pucat itu mendengus dan berkata kepada istrinya, Orang-orang dusun itu berkata bahwa anak kita menuju ke tempat ini. Mari kita cari di tempat lain dan bertanya kepada orang yang lebih cerdik. Mereka berkelebat dan lenyap. Akai yang dianggap tidak cerdik itu tidak marah, bahkan merasa lega bahwa dua orang manusia yang seperti mayat hidup itu pergi meninggalkannya. Dia pun melanjutkan perjalanan menuju ke dusun nelayan. Keadaan dusun itu masih ribut. Para penduduknya masih diliputi suasana tegang dengan peristiwa aneh yang terjadi berturut-turut itu. Mereka dipaksa keluar dengan ancaman rumah dibakar, lalu ada pemilik perahu yang perahunya dirampas. Melihat para penduduk belum tidur dan berkelompok sambil bicara secara serius dan gelisah, Ah-Ah lalu menghampiri mereka dan bertanya apa yang telah terjadi. Ada terjadi apakah? Dan apakah kalian nih lihat sahabat-sahabatku, pemuda tampan dan gadis cantik itu dari orang-orang ini? Ah-Ah mendengar bahwa Sengkun pergi bersama seorang kakek dan seorang pemuda, katanya untuk mencari adik perempuannya yang diculik penjahat. Mendengar ini, Ah-Ah terkejut. Ah, dia sendirian sekarang. Dwe-e-hang diculik orang dan Sengkun melakukan pengejaran. Dan di sana kulihat pemilik warung sudah menjadi mayat, entah siapa yang membunuhnya, katanya. Kini para penghuni dusun itulah yang terkejut dan merekap pun lalu ikut dengan Ah-Ah menuju ke rumah mendiang gulojin. Benar saja, pemilik warung itu mereka temukan tewas dalam keadaan mengerikan. Beramai-ramai mereka lalu mengurus mayat itu. Ah-Ah duduk termenung sampai Fajar menyingsing. Dia bingung sekali. Dia sekarang beristirahat seharian, dan kalau pengobatan itu tidak dilanjutkan, dia akan celaka. Mungkin ingatannya semakin mundur, atau mungkin gak akan mati. Ah, dia kini hidup sendiri lagi, harus mengembara ke sana kemari bertahun-tahun sambil bekerja sedapatnya, dengan tujuan mustahil, yaitu mencari seseorang yang akan dapat mengenalnya dan menceritakan siapa sebenarnya dia. Di mana keluarganya? Ahai menengadah. Kini dia duduk di luar rumah tua itu, memandang langit yang mulai mirah terbakar sinar matahari pagi yang baru terbit. Agaknya tidak ada seorang pun mengenalnya, mengenal keluarganya. Agaknya dia sekeluarga dahulu hidup terasing dari pergaulan umum. Tak terasa lagi kedua matanya basah. Dia mengusap air matanya dengan punggung tangan yang dikepal. Hatinya penasaran sekali. Masa ada orang tidak tahu siapa dirinya sendiri, siapa ayah. Bundanya? Ketika lengannya bergerak, tanpa disadarinya tangannya menyentuh boneka batu giyok yang tadi dibawanya keluar. Boneka yang tadi ditemukannya melalui nalurinya di rumah mendiang gulojin. Kini sinar matahari memungkinkan dia memandang boneka itu dengan jelas. Ada sesuatu pada boneka itu yang seperti membuka ingatannya. Batu giyok yang berkilauan terkena cahaya matahari pagi itu seperti menyihirnya dan secara samar-samar ia membayangkan pemilik boneka ini. Seorang anak perempuan kecil yang lincah, yang suka berlari-lari dengan penuh kebahagiaan, berlarian di alam terbuka. Suka mengejar kupu-kupu. Anak perempuan kecil yang manja, berlari-larian di dekat sebuah rumah yang bersih edah, di tepi sungai yang airnya jernih. Banyak batu menonjol tersembul di sana-sini. Sungai itu mengalir mengeluarkan gendang dan terjun ke bawah, tak jauh di belakang rumah itu. Anak perempuan itu gemar sekali bermain ke tepi sungai, berlari-larian biarpun sudah sering dilarangnya. Pada suatu hari, anak perempuan itu kembali berlari-lari dan kakinya tersandung, tubuhnya terguling dan jatuhlah anak perempuan itu ke dalam lubuk air terjun yang sangat dalam. Badannya yang mungil tenggelam, membuat pelayannya menjerit keras. Liancu tiba-tiba ahai menjerit dan tubuhnya meloncat ke depan, tangannya menyambar ke depan secepat kilat dan ternyata tangannya itu telah menangkap seekor burung kecil yang kebetulan terbang lewat. Ahai sadar. Dengan terheran-heran dia melepaskan burung kecil itu bepat cepat. Burung itu terbang menggelepar sambil mencicit ketakutan. Ahai mengamati tangannya yang tiba-tiba saja menjadi amat cepat gerakannya itu. Lalu dia menarik napas panjang dan duduk kembali. Hem, aku melamun. Tempat itu, rumah perempuan itu, Liancu, ah! Itu kenapa aku seperti mengenalnya? Dan, anak. Dia membalik boneka yang masih berada di tangan kirinya, lalu membaca tulisan yang terdapat di belakangnya. Hadiah ulang tahun untuk putriku Liancu, berkali-kali dibacanya tulisan itu. Liancu, Liancu? Benarkah anak itu ada ahai merasa pusing? Ingatan yang serba suram tentang anak perempuan itu, rumah dekat sungai dan air terjun itu, memusingkan kepalanya. Akhirnya dia bangkit berdiri. Aku harus mencari rumah itu. Rumah edah bersih di tepi sungai jernih yang ada air terjunnya. Aku akan menyelusuri setiap sungai di dunia ini sampai kutemukan rumah itu, dekatnya. Pikiran ini membuat hatinya tenang. Dia lalu mengumpulkan sisa uangnya, juga buntalan pakaiannya dan buntalan pakaian sengkun dan gue ehang yang ditinggalkan. Sisa uangnya masih cukup untuk membeli sebuah perahu kecil sederhana dari para nelayan di dusun itu. Dengan semangat besar dia pun meninggalkan rumah tua mendi yang gulo jin dan pergi menuju ke dusun. Ketika penduduk dusun mendengar bahwa Ahai hendak menyusul sahabat-sahabatnya mencari nona yang diculik penjahat, mereka memberikan sebuah perahu kecil sederhana dengan harga murah. Ahai girang sekali, berterima kasih lalu berangkat dengan perahu kecilnya menyusuri sungai itu. Biarpun perahunya mudik dan melawan arus, akan tetapi dia mendayung penuh semangat, menggerakkan perahunya di sepanjang pinggiran sungai di mana arusnya tidak sekuat di tengah. Setiap kali dia kelelahan dan hendak beristirahat, dia membawa perahunya ke tepi dan menariknya ke darat, mengasuh di tepi sungai. Biarpun ingatannya sudah tertutup rahasia gelap yang membuatnya tidak ingat apa-apa tentang masa lalunya, akan tetapi pada dasarnya dia memiliki kecerdikan. Kini dia mempunyai pegangan, yaitu bahwa dia harus mencari sebuah rumah indah mungil di tepi pantai sebuah sungai kecil yang jernih airnya dan yang terdapat air terjunnya di belakang rumah. Dia merasa yakin bahwa sungai di dekat rumah itu tentu ada hubungannya dengan sungai yang ditelusurinya ini. Buktinya, bukankah rumah mendi yang gulojin juga dekat dengan sungai ini dan bahwa anak kecil yang namanya terukir di belakang boneka giok itu pun menurut mendi yang pemilik warung sering pula datang ke situ? Setidaknya, antara sungai kecil di dekat rumah mungil dengan sungai ini tentu ada hubungannya. Karena perahunya mudik, maka perahu itu hanya dapat maju perlahan saja. Namun Ahai tidak pernah kehilangan kesabaran. Dia sudah mengambil keputusan untuk mencari terus di sepanjang sungai ini, kalau perlu sampai selama hidupnya. Tiga hari sudah dia mendayung sambil memperhatikan keadaan di kanan-kiri sungai. Kalau ada tempat yang agak mirip-mirip saja dia tentu berhenti dan mendarat untuk melakukan penyelidikan. Hari telah menjelang sore ketika perahunya Mi masuki bagian sungai yang lebar dan di sini airnya tenang sehingga dia dapat mendayung lebih cepat. Beberapa kali sejak pagi tadi dia berpapasan dengan perahu-perahu lain yang lebih besar. Tiba-tiba muncul tiga buah perahu besar yang bergerak mudik dengan dorongan layar, juga dibantu dengan dayung-dayung anak buah perahu-perahu itu. Sinar matahari senja membuat layar-layar itu berwarna kemarahan. Dengan cepat tiga buah perahu itu mendahului perahu Ahai. Dia melihat beberapa orang dengan sikap yang keren dan wajah serem berdiri di atas geladak, memandang kepadanya dengan sinar matah, tajam, Ahai tidak peduli, akan tetapi hatinya tertarik juga karena dapat menduga bahwa orang-orang yang berada di perahu-perahu itu tentulah bukan nelayan atau pedagang biasa. Bulan menggantikan matahari dengan sinarnya yang cerah, membuat permukaan air nampak seperti perak. Ahai tidak mendarat. Malam terlalu indah dan terang, sedangkan air sungai tenang, enak untuk mendayung perahu. Malam sungguh indah. Ahai mendayung perahu sambil membuka matanya memandang ke sekeliling. Matanya bersinar-sinar, ada rasa bahagia yang aneh memenuhi hatinya. Ataukah sinar bulan itu, keheningan yang mendalam itu yang menerangi batinnya. Keindahan terdapat di setiap tempat dan di setiap saat bagi matu yang waspada dengan batin yang kosong daripada segala kesibukan pengejaran kesenangan. Keindahan menggetarkan jiwa yang bersih daripada segala kesibukan senang susah, puas kecewa dan segala perasaan yang timbul karena pertentangan antara dua keadaan. Di setiap pucuk daun, di setiap sudut tawan, di setiap batang rumput, di setiap tetes air, di dalam setiap elai rambut kita, di mana-mana terdapat keagungan, keindahan dan kemujijatan itu. Namun sayang, matu kita telah menjadi buta, dibutakan oleh pikiran yang selalu mengejar-ngejar kesenangan sehingga bertemulah pikiran dengan kesusahan, kekecewaan, iri hati, kebencian, permusuhan, pemuasan nafsu dan sebagainya. Batin menjadi lelah dan lumpuh oleh hempasan-hempasan perasaan itu dan mat menjadi buta, tidak dapat lagi melihat keindahan, keagungan dan kemujijatan yang amat besar itu. Selagi ahai tenggelam ke dalam keindahan dan keheningan yang maha besar itu, tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh banyak benda yang mengapung di permukaan air. Dan terkejutlah hatinya ketika dia melihat bahwa benda-benda itu adalah pecahan-pecahan perahu yang hanyut dan lebih kaget lagi rasa hatinya ketika dia melihat betapa di antara pecahan-pecahan perahu itu terdapat pula beberapa mayat manusia mengambang. Ahai bergidik ketika mengenal mayat itu seperti wajah orang yang tadi dilihatnya di atas tiga buah perahu yang mendahuluinya. Karena merasakan GRI, Ahai lalu mempercepat gerakan dayungnya dan perahunya meluncur cepat mendahului benda-benda mengerikan yang terbawa arus air itu. Tak lama kemudian perahunya memasuki daerah yang berbukit-bukit dan kedua tepi sungai terdiri dari tebing-tebing yang terjal menjulang tinggi. Tempat ini memiliki keindahan yang lain lagi, yang megah dan jelas memperlihatkan keperkasaan alam. Akan tetapi, perhatian Ahai terkarik oleh tiga buah perahu yang berlabuh di sebuah lekukan bukit atau tebing karang. Ahai merasa tertarik sekali, apalagi ketika dia mendengar gemuruh suara air memantul di antara tebing-tebing terjal itu, membuat dia teringat akan gemuruhnya air terjun dalam lamunannya. Dia pun segera mengarahkan perahunya ke pinggir mendekati tiga buah perahu yang disangkainya tentu perahu-perahu para melayan. Akan tetapi, begitu perahunya tiba di tepi dan berada di antara tiga buah perahu itu, tiba-tiba muncul ngebelasan orang dari dalam perahu-perahu itu dan perahu-perahu mereka bergerak mengepung perahu Ahai. Sebatang tombak panjang yang dipegang oleh seorang di antara mereka yang berdiri di kepala perahu, meluncur ke arah dada Ahai yang masih duduk dengan kaget. Melihat ini, secara otomatis, di luar kesadarannya, tangan Ahai bergerak cepat meraih ke depan. Gerakannya persis seperti ketika dia menangkap burung kecil yang sedang meluncur terbang di depannya tempoh hari, di depan rumah tua mendiang gulo jin. Dengan amat tepatnya, tombak itu tertangkap ujungnya oleh tangan Ahai. Pemilik tombak terkejut dan tentu saja menahan tombaknya, lalu berusaha membetotnya kembali. Ahai juga otomatis berusaha merampas tombak yang dapat berbahaya bagi dirinya itu. Dia mengerahkan tenaga dan menggerakannya melanjutkan gerakan menangkap tadi. Tanpa disadarinya, tenaga sinkang mengalir dari pusarnya, otot lengannya menggembung dan ketika tangannya menyentak, terdengarlah jeritan ketakutan. Tubuh pemilik tombak itu terpental dan terlempar tinggi ke udara, seperti dilempar oleh tangan raksasa yang amat kuat saja. Belasan orang yang berada di atas tiga perahu. Yang mengepung itu terbelalak kaget dan ngeri melihat betapa tubuh teman mereka itu terlempar begitu tingginya, kemudian terbanting jatuh ke atas batu-batu tebing, mengeluarkan bunyi mengerikan karena tulang-tulang pecah dan patah. Orang itu tak dapat bergerak lagi. Ah Ai sendiri menjadi terkejut dan ngeri. Dia memandangi tangannya seperti orang tidak percaya. Memang terjadi keandahan pada dirinya. Tanpa disadarinya sendiri, pengobatan yang dilakukan oleh Sengkun dan Bu E. Hang telah memperlihatkan hasilnya. Sedikit demi sedikit Ah Ai mulai dapat mengingat masa lalunya, juga ilmu yang pernah dipelajarinya. Memang baru sedikit sekali yang diingatnya itu karena otaknya pun baru saja ke aliran darah kembali, itu pun belum lancar. Kebetulan sekali yang mula-mula dirangsang dan dihidupkan kembali sehingga dapat bekerja, adalah otak di bagian dia menyimpan kenangan ketika berada di rumah edah di tepi sungai bersama seorang anak perempuan bernama Lian Chu. Dia mengajarkan ilmu silat kepada bocah itu sambil menangkap kupu-kupu dan burung-burung, bagian inilah yang teringat sehingga bagian ini pula dari ilmu silat yang dapat diingatnya. Kini muncullah dua orang dari dalam bilik perahu lawan. Perahu Ah Ai kini sudah menempel dengan perahu lawan, bahkan sudah dikait sehingga tidak dapat melepaskan diri lagi. Melihat munculnya dua orang itu, Ah Ai mengerutkan alisnya, tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Dua orang itu bukan lain adalah Petis Yau Kwei, si maling cantik berusia 30-an yang selain kentik juga cabul dan sesat itu. Sedangkan orang kedua adalah JHW atau Atbank Kwei, si penjahat cabul tukang pemerkosa yang amat keji. Ah Ai kini mulai sadar bahwa seperti pernah didengarnya dari orang-orang lain, dia sebetulnya mempunyai ilmu kepandayan silat. Maka dia pun mulai memeras otaknya untuk mengingat-ingat. Dan mulailah dia melihat bayangan-bayangan ingatan dalam otaknya, dan dia mengerahkan tenaga otaknya sekuatnya dan sedapatnya. Ya, dia tahu bagaimana harus melayani pengeroyokan. Hem, dia harus bersikap begini. Menurutkan jalan pikirannya, Ah Ai lalu bangkit berdiri. Tubuhnya yang tegap jangkung itu kelihatan gagah sekali ketika dia berdiri tegak dengan kedua kaki di pentang lebar, lutut agak ditekuk, tubuh tidak bergoyang dan kedua lengan ditekuk pula, yang kiri menyilang di depan dada dan yang kanan dengan jari terbuka menyentuh ujung hidung sendiri, matanya mengerling dari bawah ke arah lawan. Biarpun Pepi Siaw KWI dan JHW atau Atbank KWI merupakan dua orang tokoh sesat yang amat liai, namun mereka kini memandang kepada pemuda itu dengan sikap ragu-ragu dan agak gentar. Mereka tadi telah melihat senin diri betapa hanya dengan satu sentakan saya, seorang anak buah yang sebetulnya bukan orang lemah sampai terpental tinggi sekali dan terbanting tewas. Maka kini mereka berdiri di kepala perahu mereka dengan sikap hati-hati. Maka kini mereka berdiri di kepala perahu mereka dengan sikap hati-hati.